Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Polisi Yansultra mengatakan pemerintah dan masyarakat perlu melakukan penghijauan secara masif. Kapolda menjelaskan pemegang IUP berkewajiban melaksanakan kegiatan reboisasi atau penghijauan. Sedangkan untuk lokasi bekas tambang di luar IUP perlu menjadi perhatian semua pihak. Tanaman buah sangat cocok ditanam di lahan bekas tambang agar memiliki nilai ekonomis. Kegiatan reboisasi merupakan langkah untuk mencegah terjadinya erosi tanah. Melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Menjaga struktur tanah agar tidak rusak serta mengurangi efek dari pencemaran udara dan pemanasan global. Jika ada lahan-lahan yang kritis, mari kita tanam bersama-sama dan imbo kepada semua masyarakat. Jangan lagi melakukan penambangan-penambangan di lahan-lahan yang memang dilarang oleh negara. Yaitu di hutan lindung yang seperti tempat ini, ini katanya dulu kawasan hutan lindung. Kalau sudah kritis, siapa yang memperbaiki kalau bukan kita yang peduli. Karena biasanya kalau sudah ditambang, ditinggalin saja begitu saja, akhirnya lahannya tidak bisa digunakan lagi. Aktivitas penambangan sebenarnya bukanlah merupakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan, apabila kegiatan penambangan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dari Riau Silib, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!